Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara seleksi rambut dengan cepat dan mudah dengan menggunakan korel Jadi dengan korel kita dapat dengan mudah menseleksi rambut Caranya sangat mudah sekali Silahkan teman-teman simak video tutorial ini sampai tuntas Sebelum kita lanjut bagaimana cara menyeleksi rambut dengan cepat dan mudah Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik kita mulai bagaimana cara menyeleksi rambut dengan cepat dan mudah Kita akan menggunakan korel draw Saya buka korel Kita ambil gambar Ambil gambar file import Misalkan saya ambil gambar ini Dengan gambar ini Kita akan menyeleksi Rambut dari harimau ini Saya buat begini Ini harimaunya Terus saya buat lagi begini Ini backgroundnya Begini saya besarkan sedikit Oke Saya balik Ini saya pindah ke belakang Klik kanan Order to back Ini saya posisikan di bawah Blok semua Tekan B pada keyboard Jadi saya posisinya Di bawah Nah kita akan menyeleksi Ini Bulu atau rambut-rambut harimau ini Kalau kita seleksi secara manual Tidak akan mendapatkan hasil Yang sempurna teman-teman Nah untuk mendapatkan hasil yang Kita inginkan Solusinya seperti apa Kita mulai Langkah pertama Aktifkan Gambar harimau Lalu gambar ini kita convert menjadi Bitmap Pilih Bitmap Convert to Bitmap Disini saya menggunakan resolusi 1000 DPI Kalau misalkan Terlalu berat Teman-teman bisa menggunakan Di bawah 1000 Misalkan 100 200 300 Pada kelompok option Decentang dua-duanya ini Ini untuk Menghaluskan pinggiran Dan ini untuk Mentransparankan background Kalau ini tidak dicentang Seperti ini Saat kita menyeleksi Atau menghilangkan backgroundnya ini Maka yang tampil adalah Warna putih Tidak transparan Tidak transparan Tapi kalau kita centang ini Maka nanti yang tampil Hanya objek harimau nya saja Backgroundnya Hilang Atau transparan Sudah tidak terlihat lagi backgroundnya Oke ya Kalau kita menggunakan Resolusi 1000 Ukurannya itu segini 188 MB Tidak apa-apa Saya menggunakan 1000 saja Oke Saya pilih Oke Oke ini sudah saya convert menjadi bitmap Selanjutnya Teman-teman klik Tombol edit bitmap Maka akan membuka Corel PhotoPine Oke Ini adalah aplikasi Corel PhotoPine Langkah selanjutnya Lalu teman pilih menu image Baru pilih cut outlet Ini adalah untuk menyeleksi Bulu atau rambutnya Di sini Klik Maka akan membuka jendela cut outletnya Terus teman-teman Tentukan Warnanya di sini Standarnya pakai warna hijau Dan warna biru Warna hijau itu untuk Menyeleksi pinggiran ini Kalau warna birunya ini Untuk mengisi bagian dalam Yang ingin diambil nanti Gambarnya Kalau ini Knit size ini Untuk Ini Pointer kita nih Merubah ukuran Saat kita Menyeleksi pinggirnya ini Gitu ya Selanjutnya Kita akan menyeleksi Bagian pinggir ini Bagian pinggir Antara objek Dengan background Seleksinya itu Seperti ini teman-teman Ini arahkan begini Dia Harus Separoh Gambar objek Utamanya Separoh Objek backgroundnya Nah Kalau saya sapu begini teman-teman Ini separoh-separoh ini ya Nah begini Nah Separoh Nah begini teman-teman Ini masuk Bagian pinggir Sama bagian Objeknya Objeknya Masuk Nah Separoh-separoh Begini teman-teman Nanti kalau ada Lebih Saat kita Menyeleksinya Bisa kita hapus Nah begini Oke terus Tinggi sini Sini Kesini Kesini Dan kesini Sudah begini Hasilnya sudah kita Sapu seperti ini Nah kita bisa Lihat nanti Hasilnya seperti apa Kalau misalkan Kurang tepat Atau kurang pas Kita bisa Koreksi Nah ini teman-teman Yang gambar Cat tumpah Atau Inside Fill Tool ini Ini untuk Menumpahkan Ini warna Birunya Kesini Nah begini Berarti yang Berwarna biru Nanti objek Yang terambil Berarti yang Di luar ini Objek yang Tidak terambil Kita lihat Hasilnya teman-teman Di sini Di preview Kita lihat Dulu Hasilnya seperti apa Nah ini hasilnya teman-teman Ada yang perlu Dikoreksi Enggak Kalau misalkan Perlu dikoreksi Kita koreksi lagi Teman-teman Misalkan Objek Atau garis Yang kita buat Tadi terlalu tebal Sehingga Ada beberapa Objek Yang terambil Di sini Kita bisa koreksi Lagi Pilih lagi Ini teman-teman Yang highlighter Ini Baru kita sapukan Lagi di sini Sapukan lagi Di sini Pilih begini Nah dia kan tampil lagi Ini kan Tampil kan Nah setelah tampil Seperti ini Baru teman-teman Pilih ini RS Kita akan Hapus Atau kita Kurangi seleksinya Kalau misalkan Terlalu tebal Kalau terlalu tebal Nanti ada beberapa Objek yang terambil Teman-teman Yang ikut Transparan Atau ikut Hilang Sapu Satu begini Saja Gak apa-apa Ini bisa kita Kurangi lagi Di sini Nah begini Teman-teman Selanjutnya Tumpahkan lagi Pakai ini Tumpahkan lagi Baru kita Preview lagi Oke sebentar lagi Nah Kalau kita perhatikan Di sini Ini masih ada yang Hilang ini Bagian atas ini Berarti Bisa kita koreksi lagi Teman-teman Klik lagi di sini Klik lagi di sini Nah ini Baru kita Pilih ini RS Baru kita hapus Lagi di sini Ini ada yang hilang Di sini Di sini Oke Kita tumpahkan lagi Baru kita Preview lagi Oke Sebentar Kita tunggu Nah Ini sudah mulai Terlihat Lebih Sempurna dari tadi Kalau misalkan Sudah cukup Seperti ini Teman-teman Oke Nah seperti ini Hasilnya Lalu teman Close di sini Kita tutup Corel photopintenya Kita tutup Baru jawabnya adalah yes Maka kembali ke Corel kita Atau Corel draw kita Nah Sudah berganti Background tadi Teman-teman Jadi background yang utamanya Sudah Hilang Seperti itu teman-teman ya Ini untuk Contoh satu Ini pada Rambut atau Bulu harimau Nah kita akan Mencoba Contoh kedua Saya ambil gambar lagi File import Ambil gambar Ini Dan ini Saya Buat di sini Saya Tambahkan lagi Di sini Oke begini Rata bawah Tekan B ya Kalau rata bawah itu teman-teman Block semua begini Baru tekan B pada keyboard Itu rata bawah Atau bottom Oke Nah kita akan menyeleksi Pilih gambar dulu Baru kita Convert to bitmap Kita pilih Bitmap Convert to bitmap Saya masih menggunakan Resolusi seribu Terus di sini Dua-duanya dicentang Baru saya Oke Lalu saya Klik ini Edit bitmap Atau teman-teman juga bisa Di sini double klik Juga gak apa-apa Tanpa harus klik Edit bitmap Klik edit bitmap Sebentar Kita tunggu Akan membuka Corel Potopine Oke sudah terbuka Selanjutnya Pilih menu Image Baru pilih Cut Out Lab Di sini saya masih Menggunakan Ukuran pointernya Masih 300 Untuk warna Saya masih menggunakan Depoutnya saja Terus kita seleksi Pinggirannya Begini Teman-teman Kita buat Begini saja Oke Kita buat Begini Begini Pinggirannya Kita ambil Ini saja Oke Begini Begini Selanjutnya Kita tumpahkan Warna ini Kesini Lalu kita Preview Kita lihat Hasilnya Memang tidak Dapat Terambil Keseluruhan Helayan Rambutnya Teman-teman Tapi paling tidak Bisa terambil Sebagian Nah ini Teman-teman Seperti ini Hasilnya Kalau misalkan Sudah Dilihat Pas Teman-teman Bisa langsung Di Oke Atau Dikoreksi Lagi Seperti Penjelasan Yang awal Tadi Kalau ini Misalkan Sudah kita Selesaikan Seperti ini Saja Ini hanya Contoh Silahkan teman-teman Mencoba Untuk Lebih detailnya Ini saya Oke Teman-teman Oke Selanjutnya Ini saya Close Saya Close Lalu saya Pilihnya adalah Yes Dan kembali Ke Corel Kita Dengan Background Yang Baru Untuk Lebih detail Tergantung Dari seleksi Teman-teman Semua Kalau seleksinya Teman-teman Lebih Sempurna Maka hasil Yang didapat Juga akan Lebih Sempurna Gimana Teman-teman Mudah Bukan Bagaimana Cara Menyeleksi Rambut Dengan Menggunakan Corel Draw Seperti ini Dan Seperti ini Nah Semoga Tutorial ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan tentunya Gratis Dan Jika Tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like Dan Bantu Share Agar Teman-teman Yang lain Juga dapat Merasakan Manfaat Dari Tutorial ini Jumpa lagi Di video Tutorial saya Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Dan Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima 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 kasih.